Puberso Kepolisian Daerah Jambi menggelar apel-gelar pasukan gabungan dalam rangka operasi Zebra Sikincai yang dimulai pada hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Apel ini menandai dimulainya operasi Zebra. Kepolisian Daerah Jambi menggelar apel-gelar pasukan operasi Zebra 2022 serentak akan berlangsung selama 2 minggu. Dimulai dari tanggal 3 Oktober hingga 16 Oktober dengan beberapa sasaran bertempat di lapangan hitam Polda Jambi. Apel-gelar pasukan dimimpin langsung oleh wakil Polda Jambi, Perkejian Pold Dr. Andus Yudawan R yang turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Dr. Andus Haji Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta perwakilan Porkopimda lainnya. Dalam sambutannya, Kepolda Jambi Irjen Pol Arahmat Wibowo yang dibacakan Wakapolda Jambi Birjen Pol Yudawan Pos Winarso mengatakan, bahwa tujuan operasi Zebra ini agar masyarakat tertib berlalu lintas, guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kamsel tip car lantas sendiri adalah situasi dan kondisi di mana pengguna lalu lintas dirasa baik dengan atau tanpa kendaraan, merasa aman karena terbebas dari rasa ketakutan, adanya ancaman, hambatan, maupun gangguan. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terjadi dari beberapa sektor, tentunya sangat berpotensi menimbulkan gangguan kam tip mas, Dengan dilaksanakan operasi Zebra ini, Wakapolda Jambi berharap akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi, yakni meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ada pun sasaran selama operasi Zebra seginjai berlangsung yaitu, tidak gunakan helm atau helm tidak SNI, pengemudi yang dalam keadaan mengantuk atau mabuk, melawan arus, pengemudi di bawah umur, kecepatan tinggi, tidak gunakan kabuk keselamatan, berboncengan lebih dari satu orang. Di samping itu, Wakapolda Jambi menambahkan sasaran penegak hukum operasi Zebra seginjai 2022, juga dilakukan terhadap angkutan batu bara yang menjadi atensi bersama dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Tema Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!